Intro Kemarin rombongan Amin Rais dan kawan-kawannya ketemu Presiden Jokowi Difasilitasi oleh Menkopol Hukam Mahfud MD Amin Rais menamakan timnya dengan nama TP3 Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Mereka masih meyakini kalau matinya 6 anggota FPI di jalan tol Sesudah bentrok dengan polisi adalah peristiwa pembunuhan Kawan Amin Rais ada Marwan Batubara dan satunya lagi Abdullah Hehamahwa Mantan penasihat KPK Dan seperti khasnya Amin Rais dia selalu merasa sebagai tetangga dekat Tuhan Kali ini Amin mengingatkan Jokowi tentang pedihnya api neraka Jahanam Saya sih gak heran Mbak Amin bawa-bawa neraka ketika ketemu Presiden Uang dulu waktu kampanye aja Amin sering bawa-bawa nama Tuhan Ingat waktu kampanye Pilpres tahun lalu Amin Rais bicara dengan gagahnya Bahwa Tuhan malu gak kabulkan doa ganti Presiden dari jutaan umat Mbak Amin seperti kenal dekat banget dengan Tuhan Sehingga tahu apa saja kehendak Tuhan dan dia sebagai pembawa pesan Dahsyat memang di negeri yang indah ini kita dianugerahkan seorang wakil Tuhan lewat Partai Pan Amin juga baru-baru aja melaknat polisi yang tidak datang waktu acara Mubahalah Supaya dikutuk Tuhan dunia dan akhirat Mubahalah itu ya artinya mohon kutukan kepada Tuhan supaya azab dijatuhkan kepada orang yang berdusta Setahu saya sih di dalam sejarah Islam hanya Nabi Muhammad SAW saja yang pernah melakukan Mubahalah Dan itu juga dalam kondisi tertentu seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada lawannya Berarti hebat juga Mbak Amin ini ya punya kedekatan dan fasilitas yang sama seperti Nabi pada zamannya Amin Rais juga pernah bicara kalau hanya orang yang anti Tuhan saja yang bergabung ke Partai Besar Yang disebutnya sebagai Partai Setan Hebat memang Mbak Amin ini Gak gampang loh mengenali setan itu di dunia ini Hanya setan yang bisa mengenal setan Banyak sebenarnya cerita bagaimana Amin Rais ini membawa-bawa Tuhan dalam nafsu politiknya Seakan Tuhan harus selalu mengikuti apa ambisi politik dia Seakan orang harus takut ketika dia membawa nama Tuhan Maka yang berseberangan adalah setan yang harus diperangi Model seperti Amin Rais inilah yang sebenarnya menguatkan bentuk politik identitas di negeri ini Politik dengan membawa-bawa nama agama Menjual ayat dan mengobral akhirat sebagai senjata perang untuk orang-orang awam yang mabok agama Amin Rais bukan orang sembarang Usia 25 tahun dia sudah sekolah master ilmu politik di Amerika Dan dia mendapat gelar doktoralnya di Amerika juga pada usia 37 tahun Masih mudah sekali Amin Rais juga pernah menjadi dosen dan guru besar ilmu politik di UGM Dia juga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program pasca sarjana di UGM Dalam artian ya kalau masalah politik Amin Rais ini sudah ngelotok banget Dia faham teorinya dan dia pernah sukses mempraktekannya Dengan menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa di tahun 98 Dan menjatuhkan almarhum Gus Dur di tengah kekuasaan lewat gerakan poros tengah Amin Rais tahu apa yang dilakukannya dengan selalu bawa-bawa nama Tuhan Akhirat, azab, dan neraka dalam setiap orasi politiknya Tetapi dia tetap melakukannya meski dianggap bodoh oleh sebagian orang Dia tahu masih ada kelompok fanatik agama yang bisa digiring untuk melakukan revolusi Demi ambisi politiknya Dan jangan salah Amin Rais tahu ini karena disertasinya Tentang kebangkitan Iwanul Muslimin di Timur Tengah Yang menjadi inspirasinya untuk dimainkan di Indonesia Kembali lagi ke pertemuan Amin Rais dengan Presiden Amin kembali membawa kasus partinya 6 anggota FPI sebagai bagian dari kendaraan politiknya Dan ya dia bawa-bawa neraka Jahanam sebagai senjata pamungkas Soal Presiden gak paham agama Presiden Jokowi pasti senyum-senyum lah dengan ancaman Amin Rais Dia pasti berpikir kayak udah pernah kesana aja mbah Ah Pakde Jokowi ini sungguh kurang update Kebanyakan bangun infrastruktur nih jadi gak liat berita terbaru Apa gak tahu kalau yang dihadapi Pakde itu sebenarnya adalah Ghost Rider Dialah pemegang neraka Jahanam yang mengerikan Seruput kopinya dulu Saya Denny Sregar Kita di acara Timeline Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!